Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Teco minta Kadek Agung dan Yabes Roni pulang TC Timnas di Turki tanpa cedera. Tribun Bali, Kom, Badung, dua pemain Bali United Kadek Agung dan Yabes Roni sementara menjalani pemusatan latihan atau training center TC Timnas Indonesia di Turki. Mereka tiba di sana Jumat 12 November 2021. Kedua pemain Bali United ini bersama 25 pemain Timnas lain sementara melakukan persiapan hingga tanggal 1 Desember 2021 sebelum tampil di ajang piala AFF 2020 di Singapura tanggal 5 Desember mendatang. Yabes Roni, Kadek Agung DKK akan melakoni laguji coba kontra Afganistan di Antalya, Turki sebelum betolak ke Singapura, tim besutan Sin Taeyong juga akan menjajal Timnas Myanmar, Kamis tanggal 25 November 2021 sebelum pentas di piala AFF 2020. Agenda padat akan dijalani Yabes Roni dan Kadek Agung. Mereka meninggalkan Bali United yang akan berjuang hadapi laga lanjutan di Liga 1 Indonesia 2021-2022. Mulai pekan ke-12 hadapi Persela Lamongan, kedua pemain tak memperkuat Bali United. Pelati Bali United Stefano Cugura Techo meminta kedua pemain kembali ke klub dalam kondisi tidak cedera pasca membela Timnas Indonesia. Mereka bantu Timnas Indonesia untuk mendapat hasil bagus. Setelah itu balik ke Bali United dengan kondisi bagus bukan cedera, tegas Coach Techo, Minggu tanggal 14 November 2021. Menurut Coach Techo, selain tidak cedera, kedua pemain juga diharapkan memiliki performa lebih bagus usai membela Timnas Indonesia di piala AFF. Performa juga mudah, mudahan lebih bagus, ujar Coach Techo. Yabesroni telah tampil 9 laga dari 11 pekan Liga 1. Dia mencetak 1 gol ke gawang Persib Bandung dan 1 asis untuk rekannya. Sementara Kadek Agung telah tampil 8 laga bersama Bali United. Ia berhasil mencetak 1 asis untuk rekannya di musim Liga 1 Indonesia tahun 2021-2022. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.